Sidang paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Susilawati digelar siang tadi. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban eksekutif tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda APBD perubahan tahun anggaran 2018. Bupati Cianjur Irfan Rivano Muhtar menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2018. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cianjur yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018. Dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintahan Kabupaten Cianjur akan tetap konsisten meningkatkan kinerja birokrasi di pembangunan infrastruktur untuk membangkitkan pembangunan dan perekonomian daerah. Menurut Ketua Fraksi dari Partai Demokrat, Deni Aditya, pihaknya sependapat dengan yang telah disampaikan Bupati Cianjur, rancangan APBD perubahan anggaran tahun 2018 lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sesuai bidang kegiatan seluruh sektor. Kepada APBD perubahan tahun 2018, tujuannya yang pertama, bahwa pergeseran anggaran kegiatan-kegiatan itu harus sesuai dengan rencana kerja, terutama yang terpengar di dalam RPJMD 2016-2020. Yang kedua, bahwa kami sependapat dan akan mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa di dalam perubahan BPD tahun 2018 ini lebih memfokuskan terhadap misi yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sesuai dengan kegiatan bidang seluruh sektor. Selain itu, pihaknya dengan pemerintah juga akan tetap fokus pada program-program yang prorakyat dengan tujuan visi misi yang sama, yaitu agar Cianjur lebih maju dan agamis.